Selamat datang kembali di Timeout Mereka nyaris Nyaris lagi untuk bisa menang Dan of course kita membahas tentang debutnya Derek Michael aka DMX Yang hari ini bermain bersama Grand Canyon University untuk pertama kalinya Dan itu adalah Dua bahasa utama kita hari ini Jujur gue hari ini gak banyak nonton NBA Karena hari ini sibuk banget ngedit Dan juga ngurusin gas, ngurusin AC di rumah Jadi sebenernya gue hidupnya gak basket aja guys Gue masih ngurusin hidup di rumah juga Dan juga masih ada aktivitas-aktivitas yang lain Dan ya hari ini jadi NBA gue akan bahas dua game aja Dan yang lainnya kita akan bahas tentang Derek Michael Tapi sebelum itu seperti biasa Gue bilang gue tadi baru upload dua video lainnya Dimana ada video-video halis Pertanyaan ekshibisi antara Satria Muda Pertamina melawan West Bandit Komi First Solo Dan juga ada final DBL Jakarta Timur Yang seru dan tegang banget kemarin ini Antara Almaruf melawan SMA Negeri 71 Jakarta Jadi pastikan setelah nonton Timeout ini Kalian dukung juga dan juga support Video-video halis tersebut Dan untuk yang pelita Eh pelita cahaya Untuk yang pro Wira Bandung melawan runspeak basketball Ditunggu aja besok sore Besok gue akan coba edit secepatnya Karena besok siang gue akan main basket dulu Pick up game bersama members-members gue Gila gue sepangat banget sih Karena udah 7 bulan guys Gue gak basket Terakhir gue basket pun Itu juga sama members gue sih Jadi besok kita akan bikin highlights nih Wah kira-kira gue bisa berapa poin nih guys Terakhir gue main 0 poin sih inget gue Atau 2 poin 0 Ancir banget sih So tomorrow hopefully I can make some trees guys Siapa tau bisa kayak Karis Levert hari ini main nih ya Amin Tapi pasti once again Thank you so much guys For supporting and watching Timeout setiap episodenya Really appreciate everybody Dan kemarin pun Walaupun upload setengah satu pagi Tapi sudah 10.000 views I am so so happy Strik kita masih hidup Untuk 10.000 views Semoga hari ini bisa tembus lagi ya Amin Kalau gitu guys Kita masuk ke comment of the day Comment dari dari Habis ini Lakers 7-8-4 Amin cocok banget sama namanya nih Sayang sekali saudara-saudara Tapi Lakers hari ini belum bisa menang Dan kayaknya prediksinya sangat meleset Mungkin prediksinya bener kalau 7-7-5 Mungkin tampaknya bisa begitu Lakers Sarkastik sekali saya Tapi pasti kayaknya dosa gue juga banyak sih Ngatain Lakers terus ya Karena Clippers gue juga lagi sair banget sih Clippers gue back-to-back kalah men Kalah woy Back-to-back sama OKC Thunder Aduh Awesome banget sih Walaupun gue tau emang Quiet lagi gak main Terus PG juga sempet gak main Tapi men Masalah dengan OKC aja Kalah sih Malu-maluin aja nih Tapi gak apa-apa Yang penting tuh Yang paling penting Yang paling penting Gak kalahnya sama Lakers But hey That comment was too funny Itu kenapa gue pilih Jadi comment of the day So much again Thank you so much kepada Hum Dan juga semuanya Yang sudah meninggalkan Comment setiap episode-nya Rock and roll hari ini Of course gue gak sempet cari Jadi gue akan skip terlebih dahulu Now It's time to talk about basketball And let's have some fun Guys Udah siap untuk ngomongin Lewakers kita Lewakers Anda masih kurang beruntung hari ini Hari ini mereka kalah 111 102 dari Minnesota Timberwolf Lakers 05 Sejak tahun 2014 2015 Ya tinggal mereka Dan Sacramento Kings Sahabat baiknya mereka Mereka belum menang Sama sekali Tahun ini Dan mereka ada di Paling bawah Western Conference Tadi Tadi hampir diteriakin 05 Sama Si Timberwolf itu Epic banget menurut gue Gue jujur Tadi gak inget Sampai gue research dulu Gue jujur gak inget Kapan gue bisa melihat Lakers Di bottom of the Western Conference Semoga LeBron Abis ini gak berubah Jadi Le Depression Taka Sorry Kebanyakan minum nih Sampai kembung Sampai pengen Oke I'm so sorry Excuse me Taka tekinya Masih sama guys Kapan nih kira-kira Lakers bisa menang Mereka abis ini Ketemunya Denver Nuggets Dan juga New Orleans Pelicans Apakah Akan 0-7 Coba kasih Prediksi kalian Di comment section Di bawah Tapi Gue juga yakin Tiap tim itu Pasti punya extra motivation Kalau ketemu Lakers Mereka pasti kayak Eh gue tau gak boleh Jadi tim pertama Kalian sama Lakers Waduh Masih semua punya semangat Seperti itu sih Menurut gue Jadi itu kenapa Lakers akan makin susah Untuk mendapatkan kemenangan pertama Mereka Apalagi hari ini Mas Davis Aduh Mas Davis baru juga main 4 kali Pinggangnya udah encok guys Pinggangnya udah encok Dan akhirnya Harus istirahat tadi Dan itu baru ketauannya Last minute hari ini Tapi Lakers ada progress lah Kita gak ngomongin negatifnya aja Ada progress Mereka 3 poinnya Akhirnya Bisa 30% hari ini Kalian kalau gak salah Sebelum-sebelumnya gak pernah 30% Setahu gue Dan terima kasih kepada Troy Brown Jr. Yang hari ini Nembak 3 poinnya 4 dari 6 Dengan 12 poin Dia mengambil posisinya AD hari ini sebagai starting line up Dan Dia did really well Menurut gue Dimana dia hari ini 8 rebound Menurut pemain-pemain yang Lebih tinggi Dan dia langsung mendapatkan Apresiasi dan juga Pujian Dari Darvinham Hari ini What's the worst Juga improve Menurut gue Probably His best game Of the season I think so Dimana dia 18 poin Dan 8 rebound Dan dia Off the bench Hari ini Dan kayaknya Dia udah bisa menerima Kalau memang harus Dari benchnya Lakers sekarang ini Dan Walaupun mungkin Fans Lakers Happy Ngeliat Trust Westbrook Udah lumayan Men Tapi pasti mereka Lebih happy Kalau bisa datangin Buddy Hilt Sama Mas Turner Oh my god Hari ini They were balling Dimana mereka berdua Combine for 8 Out of 13 From the 3 point shot So Buddy Hilt And Mas Turner Man Rappelling Make it happen Biar fans Lakers Happy semua Gila Tapi 3 poinnya itu Dua jago banget Hari ini But LeBron Not bad Hari ini 28 poin 10 dari 24 Field goalnya 7 ribon Dan juga 4 steals Tapi memang hari ini Lakers Ten-offernya kebanyakan 22 ten-overs Which killed them And of course Minnesota hari ini juga Memanfaatkan kelebihan Yang mereka Yaitu Size-nya mereka Jadi mereka mencetak 46 poin Inside the paint area Anthony Edwards Hari ini 29 poin He was balling Today man Dan dia Kayaknya semakin bagus Sejak di sindir Kalau Anthony Towns Kebaikan makan Popeyes Kayaknya Butuh sindiran Untuk jadi motivasinya Anthony Edwards He's been ball You know in the last two games Gobert Uh Hari ini Setsnya monster banget sih Gobert hari ini 22 poin Dan 21 Rebound So Lakers fans Mohon bersabar Tim kalian Masih belum bisa menang Semoga di game berikutnya Akan lebih beruntung Oke One of the best games Hari ini Cavaliers Menang 132 123 Lewat overtime Atas Boston Celtics Man monster game Also from the Cav Backcourt Dimana caranya itu Donovan Mitchell Sama Caris Levert Bisa masing-masing 41 poin hari ini But what a game though From Caris Levert Kita pernah lihat Dulu-dulu juga Waktu di Indiana Waktu di Brooklyn Kok dia tuh emang bisa Ngescore Dia emang bisa mencetak poin At a bunches Dimana Dia hari ini 41 poin Dan dia juga Back to back 3 poin The overtime To seal the game Spider and Levert 11 dari 17 Berdua 3 poinnya sadis banget Si itu sih Cav Ngari sih Cav 41 sekarang ini Rekordnya Dan masih belum ada Darius Garland Baru gila-gila Merupain beberapa menit aja Dan dia waktu itu Langsung cedera So This Cav's Team Lumayan promising sih Kedepannya Dan Cav Won the game With defense Setelah giving up 75 poin Gila 75 poin Tadi si Boston Celtics Di bawah pertama Tapi di bawah kedua Dia locked up Dan dia Hanya menahan Hanya memberikan Celtics 48 poin aja In the second half Dan juga overtime Evan Mobley Big factor Di defense-nya Cavaliers Dia defense-nya Main another level Hari ini si Evan Mobley ini And big win though Big win for Cavaliers On the road Vibesnya Untuk game ini Dari playoff Banget sih Menurut gue Playoff banget Dan seru banget Kalian wajib nonton game ini Jalen Brown Dan Jason Thede Hari ini Masing-masing 32 poin Dan berikutnya Ada berita yang sangat mengejutkan Dari San Antonio Spurs Tadi kita pagi-pagi Semua kaget banget Di group discord Apalagi Eric Linarto Josh Primo Di Wave Oleh San Antonio Spurs Kita gak pernah Dengar berita apa-apa Rumor apa-apa Tiba-tiba hari ini Di Wave Itu kenapa Kita semua kaget Primo Bagus Tapi Ternyata kelihatannya Ada masalah Dengan mental health Dia Dan itu kenapa Dia pengen step Away from basketball Dulu Jadi kita Hanya bisa mendoakan Saja untuk Joshua Primo Agar he feels better Dan juga agar Dia bisa lebih baik lagi Mental healthnya And yeah Hopefully We will see him back On the court Really really soon So Sekarang kita akan bahas Langsung kepada Derek Michael Yang melakukan debutnya Bersama Grand Canyon University Of course Hari ini Banyak sekali DM Menanyakan Nonton live streamnya Dimana kok Gue jujur Jarang banget Nyari link-link Kayak gini guys Ya Gue pun hanya Nungguin aja Di grup discord Jujur Sejujur Jujurnya Karena anak-anak Di grup discord itu Pada Hunter-hunter lah Untuk link-link Begini Dan akhirnya Ada tadi yang share Dan akhirnya Kita nonton deh GCU pagi-pagi Jadi Itu kenapa Salah satu alasan Kalian harus join Jadi member channel ini Akhirnya Kalian bisa masuk ke Grup discord kita Dan kalian gak akan Ketinggalan Informasi-informasi Seperti ini But GCU hari ini Menang jauh 71-43 Karena Memang lawannya mereka Eastern New Mexico Ini merupakan Tim divisi 2 Ini masih pertanyaan SCBC Tapi kita seneng banget lah Tadi Kita udah bisa lihat Derek Pake jersi GCU Dan tanding di GCU arena So once again Congratulations Gue memuasai Selamat dulu lah Kepada Derek Yang akhirnya udah bisa Membuat debutnya Bersama GCU We are all very happy We are all very proud Of you Derek Michael Or DMX Ya tadi dia total main 8 menit 0-1 field goalnya Dia tidak mencetak poin Sama sekali Tapi dia dapet 2 rebound Dan dapet 1 block shot Kalau kita semua lihat Kayaknya Derek masih agak nervous Tapi itu wajar lah Ini adalah pemain Indonesia pertama Yang main di NCAA Divisi 1 Untuk Putra Of course main di GCU arena yang full Pasti ada Nervous ya Gak mungkin lah Gue yakin juga mungkin Dia sehari sebelumnya Gak bisa tidur Gue rasa Pasti kepikiran banget Dan very excited banget Menurut gue But Hey Things only gonna get better Though All things only gonna get better From here Tapi di lapangan Kayaknya juga dia masih adaptasi Dengan sistemnya GCU Beberapa kali Kayak agak bingung Posisinya harus ada di mana Nah but Si Derek ini kekuatannya Si Derek ini kekuatannya Kalau gue tau ya Dia either catch and shoot Or either pick and pop Tapi keliatannya Untuk 3 point ini nih Sistemnya si GCU Itu sukanya Ataupun juga Coach Bryce Duru itu lebih prefer Guard-guardnya mereka yang nembak 3 point Hari ini kalau gak salah Mereka 7 kali 3 point Dan 7-7 nya itu Yang masukin adalah Guardnya mereka Jadi Semoga aja Kedepannya Coach Bryce Duru akan melihat Potensi dari Derek untuk nembak 3 point Gue yakin dia tau sih Sebenernya Karena di interviewnya pun Dia juga udah bilang Kalau Derek itu bisa Shoot a 3 like a guard Jadi Gue pengen Dia punya play khusus Maybe Untuk bisa put Derek In a very successful Position Ataupun juga situation Agak dari bisa nembak 3 point sih Karena tadi Derek Sebenernya Ada satu kali Derek itu bisa pick and pop Tapi Temennya gak ngoper Derek Temennya malah ngeliatnya Kekiri tadi Sayang banget Masih asem banget Padahal itu adalah Satu kesempatan Derek Untuk bisa nembak 3 point Tadi itu Tapi Ya man Ini semua adaptasi Dan Like I said It's gonna be Everything gonna get better From here Tapi Ya Untuk Derek Yang penting Menurut gue Yang pentingnya untuk Derek itu Adalah dia bisa tetap Produktif Di lapangan Dan tadi gue suka banget Aktivitinya dia Apalagi on the defensive end Gue juga dulu pernah Ngobrol sama Derek Cukup lama Bilang bahwa Ya Kalau untuk tahun pertama Sebagai freshman It's gonna be really hard It's gonna be really hard Apalagi banyak senior Senior yang pengen Impress A lot of people Either NBA scouts Or overseas scouts Jadi It's Only Normal sih Untuk liat Pemain temen-temennya itu Yang senior-senior agak maru Itu normal banget Tapi Seperti gue bilang kepada Derek Udah gak apa-apa Kalau memang gak bisa point Ataupun gak dapet opportunity Untuk dapet nembakan banyak Tetap fokusnya di defense Fokus On the rebound Jadi Itu menurut gue Apa yang dilakukan sama Derek Si hari ini Si Derek tadi ada ngeblok Itu lumayan impressive menurut gue Dia ngeblok Orang yang lagi nembak Di perimeter Lalu juga dia Very active On the boards He was getting all the rebounds Tadi Sebisa dia So I think Untuk game pertama Derek I think it's not bad Not bad Dan gue harapkan Nanti pas lagi regular season Dia akan mendapatkan Kesempatan lagi sih Tapi memang Untuk freshman men Untuk freshman tuh It's gonna be a tough year It's gonna be a tough year Mentalnya dia akan di uji Tapi Tapi untuk Derek men Just keep working hard man Just keep working hard Semangat aja Dan you know Take it day by day man Dan dia pun pasti akan berkembang Terus sih Karena dia ada Temen-temen ataupun juga teammates Yang sangat kompetitif banget Dan dia pasti akan ke push Untuk to be better Agar dia juga bisa Earn some minutes Nantinya bersama GCU Gue sih Gak sabar aja sih Untuk ke GCU Bulan Februari nanti I'll be there Februari 15 For one of the home games So I'm very excited for that Semoga aja Dari situ dikasih menit Agar liputan gue Vlog gue jadi oke Nantinya Tapi eh Once again We're all just happy man We're all just happy Let number one Xavier Rio On the court Running around GCU arena We're all just so happy man We're all so happy We're all so proud For Derek Michael man So DMX Just keep doing your thing Keep working hard And you'll be just fine man We are very very sure So next game nya GCU Tanggal 8 November Nanti semoga he will get Some minutes again And itu udah regular season So gue penasaran nanti Kira-kira Untuk rotation nya Dari coach Bryce Drew Akan seperti apa So once again Good luck DMX Hari ini top style Top place Gue akan skip dulu Top place belum ada sama sekali Selama time waktu ini mulai ya Tapi Ternyata Soon 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 Akan ada Tapi Tadi gue untuk play of the day Kita kan play of the day Gue tadi agak bingung Mau milih Levert Atau Maxi Tapi kayaknya I gotta go with Tyrese Maxi man Yang 44 poin 15 Dari 20 Field goal Itu seharis banget sih 9 dari 12 3 poin nya 8 rebond Dan 4 asis Di hari ini Genong Philly Untuk menang atas Raptors Karena Tidak ada Joel Embiid Dan James Harden Hanya 11 poin aja And that is why He is our player of the day So Itu dulu guys Untuk last time out nya hari ini Semoga kalian enjoy And had some fun Seperti biasa guys Kalian PR nya Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk kasih komen Jangan lupa untuk subscribe juga And once again Thank you so much guys Sudah meluangkan waktunya 15 menit di weekend kalian ini Actually 16 menit 16 menit di weekend kalian ini Really appreciate the support Have a great weekend Enjoy your weekend And I will see you guys again In the next class So peace out everybody Sub indo by broth3rmax